Intro Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marjuki menyampaikan sejumlah pesan saat melantik Mahyuzar sebagai PJ Bupati Aceh Utara dan Amiruddin sebagai PJ Wali Kota Banda Aceh dengan jumlah mata Komplek Meligo Gubernur Aceh Jumat 14 Juli 2023 Penjabat Gubernur juga berpesan agar kedua penjabat kepala daerah untuk menjalankan sistem pemerintahan secara transparan, ikon table dan taat hukum dan juga membahas APBK tepat waktu agar gerak pembangunan dapat dimulai lebih awal serta membenahi sistem administrasi agar tertata dan terkelola dengan baik Selain itu penjabat Gubernur juga mengingatkan tingginya angka stunting di Banda Aceh dan juga Aceh Utara Sesuai dengan data BPS, Kabupaten Aceh Utara memiliki angka stunting 38,3% sedangkan Kota Banda Aceh memiliki angka stunting 25,5% stunting di dua daerah yang lebih tinggi dari angka stunting nasional yang berkisar 21,6% dan perlu diingat target kita tahun 2024 angka stunting Aceh berada pada kisaran 14% jadi hal ini harus menjadi perhatian dan Saudara Ujar Gubernur mengingatkan Sebagai figur yang sudah berpengalaman di pemerintahan, penjabat Gubernur mengingatkan ke kedua PJ Kepala Daerah untuk menunjukkan leadership yang baik dalam memimpin pemerintahan serta mengoptimalkan potensi daerah agar mampu memberi daya ungkit bagi kesejahteraan rakyat Sementara itu terkait inflasi, penjabat Gubernur juga mengingatkan meski hasil evaluasi yang baru saja dilakukan menunjukkan inflasi Aceh kembali normal namun pada waktu tertentu selama tahun 2023 ini Aceh pernah mengalami inflasi hingga 6,97% jauh di atas inflasi nasional Untuk itu saya minta Saudara mengoptimalkan kinerja TPID guna mengantisipasi terjadinya inflasi yang tidak terkendali Distribusi pangan harus diperhatikan demi lancarnya supply dan demand sehingga inflasi tahunan tidak lebih dari 4% Ujar Gubernur Selain melantik kedua PJ Kepala Daerah Penjabat Gubernur juga menyerahkan SK Permajangan Masa Jambatan kepada PJ Bupati Aceh Besar, Benar Meriah, Loksemawe, dan Aceh Timur Selain itu Penjabat Ketua TPPKK Aceh juga menyerahkan dan juga melantik PJ Ketua TPPKK Kota Bana Aceh dan PJ Ketua TPPKK Aceh Utara serta juga menyerahkan SK Perpanjangan Masa Jambatan PJ Ketua TPPKK Kabupaten Aceh Besar, Benar Meriah, Loksemawe, dan Aceh Timur PJ Ketua tra Singur Terima kasih telah menonton!